Kita beralih ke informasi lainnya, kabar gembira bagi Anda yang akan membeli kendaraan listrik. Karena pemerintah memastikan akan mengurangi PPN mobil listrik dari 11% menjadi 1%. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryo Seto menjelaskan pihaknya saat ini tengah membahas perihal perubahan pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk mobil listrik. Seto menyatakan pemerintah akan mengecilkan PPN dari 11% menjadi hanya 1% saja. Seto menilai transisi harus dipercepat beberapa diantaranya melalui insentif 7 juta rupiah untuk motor dan pengurangan PPN untuk mobil. Seto menyebutkan selain mempercepat transisi energi, pemberian insentif juga akan menarik minat investor dalam berinvestasi di dalam negeri. Artinya transisi orang dari combustion engine ke dalam mobil listrik itu harus dipercepat. Bagaimana cara kita mempercepatnya? Kita kasih insentif yang sudah diumumkan saya kira 7 juta untuk motor, mobil yang kita sedang godok PPNnya akan kita turunkan. Dari 11 ke 1% gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.